Kota-kota di Indonesia yang berkembang secara horizontal diakini menjadi salah satu faktor penyebab kompleksnya persoalan perkotaan yang terjadi saat ini. Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian PUPR tengah menyusun master plan program pengembangan perkotaan. Kota-kota kita ini mengalami suatu tekanan ekologis sebenarnya yang paling besar itu. Misalnya masalah banjir, masalah polusi, apa yang menyebabkan itu karena kota-kota kita ini berkembang secara horizontal, tidak hemat lahan. Nah ke depan ini kita harus mulai merencanakan dan membangun kota ini yang hemat lahan supaya kota ini punya ruang terbuka hijau yang cukup sehingga tekanan ekologis itu bisa kita atasi dengan lebih baik. Kedepan dengan master plan ini, kota-kota di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, meningkatkan daya saing, dan kualitas hidup.